World Clean Up Day akan kembali digelar di Bali pada 15 September mendatang. Kegiatan yang rencananya diikuti belasan ribu peserta ini merupakan langkah awal menguatkan komitmen masyarakat Bali untuk mewujudkan wisata bersih. Sejumlah stakeholder dan aktivis pencinta lingkungan di Bali akan menggelar World Clean Up Day pada 15 September 2018 mendatang. Acara ini akan diisi dengan aksi bersih-bersih sampah di 15 titik terutama di kawasan pantai dan sungai yang ada di Bali. Dari ke-15 titik tersebut setengah diantaranya berada di Kabupaten Badung yang merupakan pusat pariwisata di Bali. Sejumlah titik di Kabupaten Badung yakni Pantai Jimbaran, Pantai Kedonganan, Pantai Kute, Pantai Peti Tengat, Pantai Canggu hingga Berawa. Sedikita 15 ribu peserta akan dikerahkan mensukseskan kegiatan ini. Saat ini sampah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas wisatawan. Jutaan ton sampah plastik juga membahayakan kehidupan biota laut dan menimbulkan ketidaknyamanan wisatawan akibat banyaknya sampah. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, saat ini sampah tengah menjadi musuh dunia pariwisata Bali. Pemerintah saat ini serius berupaya untuk mengatasi permasalahan sampah untuk menggairahkan kembali pariwisata di Bali. Sebenarnya musuhnya pariwisata, kalau kotor ya jadi diatensi oleh wisatawan, karena wisatawan itu menimbulkan destinasi itu bersih, aman, dan indah. Nah, oleh karena itulah pemerintah hadir di sini dalam langkah menangani sampah. Nah, kita mempunyai perangkat daerah yang menangani sampah dan kebersihan, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Nah, tugas pokoknya bagaimana agar Badung ini bersih, berbunga, green. Nah, ini target daripada kinerja daripada Dinas Lingkungan Hidup oleh Kabupaten itu merupakan suatu kewajiban dari pemerintah daerah untuk menyiapkan salah satunya ini sampah agar bebas. Panitia Penyelenggara berharap masyarakat turut berpartisipasi membantu gerakan membersihkan Pulau Bali dari sampah dan menjaga kebersihan sekitar agar wisata di Pulau Dewata terus ramai dikunjungi wisatawan. 45 negara mengikuti Forum Parlemen Dunia ke-2 Tahun 2018 yang diselenggarakan di Bali, tepatnya di Hotel Patra Kuta Badung. Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan ini diselenggarakan dari tanggal 12 hingga 13 September 2018. World Parliamentary Forum on Sustainable Development 2018, WPSFD, merupakan wadah pertemuan Parlemen Dunia yang digagas DPR RI sejak tahun 2017. Forum ini secara khusus diselenggarakan untuk meningkatkan peran Parlemen Dunia dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan atau SDGS 2023. World Parliamentary Forum on Sustainable Development yang diselenggarakan pada 12 hingga 13 September 2018 di Bali mengusung tema kemitraan menuju energi berkelanjutan untuk semua. Penetapan tujuan pembangunan global atau SDG dan Paris Agreement mengenai perubahan iklim di tahun 2015 lalu telah mengindikasi energi sebagai salah satu sektor utama bagi pencapaian pembangunan berkelanjutan. BBB juga telah menetapkan tahun 2030 sebagai target waktu untuk memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua. Karena ini sangat penting saya kira untuk keberlangsungan sebuah negara, sebuah kota, dan sebagainya. Termasuk terkait dengan waste management dan tadi juga solusinya harus ada community development dan ini menjadi tanggung jawab semua pihak, baik di eksekutif maupun di legislatif dan juga semua stakeholder lah dari swasta dan juga masyarakat pada umumnya. Jadi kita melihat bahwa isu ini adalah isu yang harus menjadi perhatian dari semua pihak. Salah satu isu yang memang kontroversial. Di satu sisi memang menghasilkan satu energi yang murah, di sisi lain ada tantangan-tantangan besar terkait dengan lingkungan, terutama kejadian-kejadian yang memberikan warning juga kepada banyak negara energi tersebut. Ini juga saya kira harus menjadi diskusi yang lebih tajam, terutama di negara-negara yang baru mau menerapkannya. Warung parlemen ini diikuti 45 negara seperti Venezuela, Maroko, Madagaskar, dan keikutsertaan 5 negara observer yaitu Belarus, Cina, Papua Nugini, dan Qatar. Sang Putuariase Kompas Dewata Berbagai informasi politik kami hadirkan dalam Rumah Pemilu sesaat lagi, tetaplah di Kompas Dewata Pagi. Terima kasih.